Ula Diablos Tolong kaki saya sakit Kau diam Cuk-cuk bimbi Bimbi dalam sarung naik Tak cucuk tak kulibi Muhanya kaya panai Yang tau-tau aja Suara apa? Dalane macet Pastuku makaroni Nek iseh keset Bokyo di itoni Yuhuuu Pagelaran tanpa arah Kembali hadir di rumah anda Yang plafonnya rembes Warnanya kaya tai kering Di belakang celana dalam putih Sebuah pagelaran yang didamba-damba Segenap Mitzkang Di Korwil Kampung Silit Kalimantan Barat Ya kami persembahkan pagelaran Tanpa arah 6.9 Sebuah pagelaran tanpa navigasi Namun dengan pembahasan topik Yang presisi Serta rambut genital rimbun cukuratif Namun sebelum ke pembahasan topik Terlebih dahulu Marilah kita semua Menyanyikan sebaris lirik Dari himne Orang-orang yang waktu bocil Skillnya Kencing zigzag Sambil jalan mundur Semangat sentiasa Kencing Semangat-semangat Semangat Nah kecingmu Kencingmu Harus jangan lurus Crewat pendidh Berangang pelan说 Selesai Namun sebelum kita ke pembahasan topik ya Di meja ini saya akan memperkenalkan para kolega saya Di samping saya Dustin Tiffany Pranakan Transgender Pataya Dan Saiful Morientes Pranakan Perek Kasmir Untuk tema Pak Gelarantan Pak Arah kali ini adalah Perundungan atau pembulian Kembali terjadi Di salah satu SMA Yaitu SMA Bonus Simpruk Seperti kita ketahui bahwa kasus ini Si korban adalah anak baru pindahan Dan pelaku Lebih tepatnya para pelaku pembulian ini adalah Ada diantaranya anak pejabat Anak seorang mantan ketua partai yang berlambang pohon sukun Sarangnya orang bintang Kok bisa? Sukun pohon anak bintang Kan emang sukun itu emang disebutnya orang bintang Dukun Ada di mana sih? Dukun Dan di forum tanpa arah yang mulia ini Saya akan atau kami Akan melakukan mediasi Antara pihak korban dan Pihak pelaku yang mana Di sini Diwakili oleh Dustin Tiffany Perwakilan dari pihak yayasan SMA Bonus Simpruk Dan Saiful Di sini Sebagai korban perundungan Saya akan melontarkan pertanyaan ke pihak korban dulu Apa saja bentuk perundungan yang anda terima? Apa saja? Sebutkan Jujur males banget bahas begini Cuma yaudah Karena gue berhubung gak tahan ya Jadi Tuh dari perkatanya aja Kita udah ada pelawanan Sabar jangan dipotong dulu Dengarkan Silahkan Semasa saya Saat masuk sekolah tersebut Ya Saya Dibawa ke kandang anjing Diikat Bukan cuma itu Kemaluan saya Kemaluan saya dipegang Kemudian juga Saya mengalami percobaan Dimasukkan Disuruh celupkan kepala Kecumberan Dan udah gitu Dibilang Bau sampah Ya mungkin mereka tahu Kalau saya pindah dari Bantar Gebang Oke Apalagi bentuk perundungan yang anda terima? Gak cuma itu Saya dibilang Banci Ya Karena itu Saya mau Tuntut dengan ujaran kebancian Wow Ujaran kebancian Dan saya juga ingin Melihat Rekaman CCTV Full version Dari sekolah Ini Saya gak mau Dilihat dari sisi miringnya Saya mau lihat fullnya CCTV Dan saya mau menuntut Mereka pelakunya Anda dengan Bercandaan gini Jadi orang Enggak Apa namanya Empati malah ya Anda Kasus yang Sedemikian dramatis Sedemikian menyedihkan Tapi Anda Tetap Ada humor-humor Kelakar-kelakar Yang keluar dari mulut Anda Tadi disebutkan bahwa Bukti CCTV Itu Seakan-akan ditutupi oleh pihak yayasan Apakah benar Demikian Anda Menyerahkan bukti CCTV Yang cuma Setengah Doang Yang bahkan Di lokasi yang Tidak terjadinya Perundungan itu Oke Ada tanggapan Menurut saya Saya bukan Membela Ataupun Punya proteks sendiri Karena Padahal Dari segi Pendapat dia Pendapat dia Bahwasannya Memang di tempat saya Dia bersekolah Dan baru Dia ini Selalu mendapatkan Momen-momen sinetron Kayak tadi Momen sinetron Kamu pikir saya artis Anda terlalu bisa Membuat skenario-skenario baru Ini tidak sesuai Dengan apa yang terjadi Di Di Kelas Di toilet Di WC Di ruang guru Di UKS Itu semua saya pasan Paling memorinya penuh kali Memang saya pakai sandis Cuma 2 terat Dan sekali hari itu Saya pakai Besoknya harus di upgrade lagi Memang Tapi itu bukti-bukti tersebut Saya masukin gmail Biar supaya gak hilang Data-data tersebut Anda jangan Kenapa gak drive Ada backup disana juga G-drive cuma 16 GB Itu gak nampu Ini 2 terat Wah Sekolah apa nih? Sekolah mahal Sekolah apa nih? Sekolah apa nih? Anda mengetahui saya Anda tentang pindahan Menjele-jelekan SMA bonus Premium Sekolah berbasis internasional Harusnya surba ini Surba Wah masa penyimpanan Alakadarnya banget Ngapain Anda pindah Kalau gitu ke sekolah yang Anda remedah Anda datang untuk dibully Memang Iya Anda ini Anda ini beasiswa Anda diam saja Anda terima jadi Anda instan Saya gak beasiswa Saya baru umum Bayar normal loh Pasal saya bayar normal Lah buktinya gak masuk ke kantong saya Tentu masuk ke kantong saya dong Ya berarti salah ini Yang di transitnya Kan Gak tau kok ternyata tertransit Ada caloknya mungkin Nah Pasca kejadian Kenapa Anda tidak langsung Melapor ke pihak terkait Kasus pembulian ini Yang Anda terima Kenapa saya gak melapor Karena saya tahu Saya kalah power Mereka Anak pejabat Ya kan Ada dari Partai Sukun Ya kan Nah Saya gak tau bagaimana Ya mungkin Salah satunya yang paling efektif Ya viral Oke Anda dibantu dengan Kasus ini viral Sehingga power Anda disitu Dengan kekuatan netizen Viral tadi Anda gak membawa-bawa orang luar Sedangkan saya ini Masih bisa Dia ajak ngobrol Seperti ini Anda terlalu melayai-layai Kalo kayak gini Saya tidak terima Bahwa Anda sekolah disitu Bapak kamu nangis loh sekarang Di pojokan kamar Gara-gara ini Ngelap poster bisnis Vir Ngelap poster Westlife Gara-gara kamu Pengurusannya apa? Lah saya juga Canya membela diri Kamu mbak Membelah diri ya Suk Membelah diri Membelah Pokoknya intinya Saya gak terima Dari mana Anda dapat data-data itu Sedangkan data saya itu lengkap Semua saya sudah ajuin Mbak Sorry Data Anda lengkap Tapi Anda umpetin Data-data lengkap tadi Anda cuma ngasih Dari matan berjorka Bukti-bukti What? Saya dapat dari matan berjorka Matan berjorka Dia yang jago Ini Jago Bongkar data Terus kenapa Anda tidak lakuin Anda ambil data yang lengkap tadi Untuk membantu Anda Itu Biar kasus Anda Saya serahkan semua Iya kan Mau biorka Mau eso spirit Silahkan Saya terima semuanya Itu jor-joran Bahkan sekolah Kita pun Masih kita gak Bisa dibilang Apa Kamu udah ngebetal di sekolah saya Bias itu bukan cuma Siti Sabar Banyak Iya kan Gue mungkin lagi alpes aja ya Dapetin sekolah disini Tuh Anda sopan sekali Sopankan gitu Gue Resultasi ini rektor Ada lagi gak Pembulian fisik yang Anda terima Di sundut rokok Itu ada bekasnya Di pantat Terus juga Ditusuk-tusuk Paya apa? Sorry Subit Garpu-garpu Tala Lu bayangin deh Gue seperti Seolah arena gladiator Seolah arena gladiator Jadi bahan percobaan Dan saya Rasanya itu semua Berdasarkan Yang dia sebutkan Bukti-buktinya Menyatakan demikian gak Dari pihak Memang ada salah satu Extra kulikuler Yang saya selenggarakan Yaitu Jadi komandan matador Jadi Jadi komandan matador Makanya Pada saat Di tes seperti itu Anda jangan Kamu jangan kaget Kamu jangan kaget Memang bahwasannya Ada seperti itu Kok kamu sekarang Sekolah Anda Kayak militer Gimana Pembelajarannya Intinya Sekolah Sekolah wajib Enggak itu Sekolah wajib Itu kan Karena kan Bagian dari rapat Kamu nanti Bisa menyelamatkan Kamu untuk Naik ke jenjang Lebih tinggi Jadi Anda bilang Pembelian ini Bentuk dari X School Itu bukan X School Itu X School Memang ada jadi Pemimpin matador Jadi dia masuk ke X School itu Dia tidak tahu menahu Ikut antrian panjang Ini X School 8 Wah panjang nih Gue ikut rame Waktu itu dia seperti itu Gak tahu apa yang diikutin Yang penting ikutan Antriannya rame Dari keingin tahuan Ternyata dia jembrum Apa ini? Enggak sekalian halilintar Dia Ngomenin yang mana sih? Tadinya ada antrian panjang Wahana Antrian wahana Wahana Ini bukan Ini bukan tempat Ini bukan tempat Tempat healing Yang challenging Oke oke Sebagai Anda sebagai korban Apa yang sebenarnya Anda tuntut Dari pihak sekolah Saya ingin Mereka Mereka diimutasi semuanya Partul di drum out Bukankah yang saya tahu Sekolah bonus itu Kalau cuma demo aja Di DO Kenapa ini? Soalnya dibiarkan Sepertinya Pembelian dia Sangat menyayat hati Ini Saya sangat terenyuh Sipernya adik Saya vulin ini Perlu pendampingan orang tua Boleh panitia Untuk memanggil Orang tua dari korban Dari tak adik panggil Panggil aja nih Anda Dari sekarang Anda akan Face to face Dengan orang tua korban Biar masalahnya clear disini Jangan kesalahan sini Orang tua saya vul Mana ya? Oh ini bapaknya? Silahkan Oh ini bapaknya? Bapak sebagai Orang tua korban? Iya Kebetulan saya memang Agak kecewa dengan Yayasan bonus Bahwa mereka itu Sepertinya banyak Melihara Anak-anak yang bullying Ini pada saat Dia dibawa pak Dia melewati Security 2 Oke Tapi security nya Tidak Bergeming gitu Kenapa kamu Kenapa kamu tidak teriak pada security itu Anakku? Ya dengan badan lebam-lebam mungkin Pada saat kamu dibawa Tidak notice ya Ada security 2 Tidak Iya Kenapa kamu tidak teriak ke mereka? Saya takut digebukin Pada security kamu curiga Mereka akan Mengebukin kamu? Bisa jadi Karena saya posisi sudah Sekarat Belum Anda belum sekarat Anakku Kamu kan masih dibawa Sudah banyak benjolah di mana-mana Ini bagaimana Bahkan security anda itu Tidak aman Yayasan Bukan seperti itu Maaf-maaf yang sebesar Anak anda terlalu Banyak-banyak Cerita-cerita palsu Menurut saya Karena kenapa? Karena pada saat Dia masuk Lewati security Itu bukannya Dia Membuli Atau enggak Mengajak yang fighting Untuk ke anak anda Tapi pada saat lewat Dia hanya lewat Pelan Tapi Memang tepakan security Biasa gini Nah kamu masuk Karena dia saking keentengan Disangka Goblok juga nih Kemana sih Gak gitu ceritanya Goblok Nah itu dia Kamu ceritakan lebih jelas lagi Nah itu dia Bilang ke orang tua kamu Saya justru tahu Di hipnotis Nah itu tadi Di hipnotis itu saya Gendam ini kasusnya Pembulian apa Gendam sih Ya benar anakku Jawab Ini mumpung Bapak anda Hadir disini Yang benar anakku Yang benar anakku Biar anda dibilang Menjelaskan sedetail-detailnya Kalau bisa Sedramatis mungkin Biar Bapak ini sudah susah kerja kamu Bapak ini memaksakan kamu Sekolah disitu Mahal padahal Biar kamu dipandang Iya Mestinya begitu kan Semestinya sih Kita juga berharapnya demikian Bapak muling dan sebagainya Kamu tahu Bapak sampai jual apa Buat sekolahin kamu Jual apa Jawab Bapak mungkin sudah jual Jual-jual sawah Udah jual mobil Jual otak kamu Makanya kamu begini Tapi biar kamu naik lagi Bapak Masukin kamu di bonus simpruk Makanya sekarang kita harus membela Kita harus menuntut yayasan Yang laknat ini Yang selalu menutup-nutupi Dia bisa seperti itu Bapak Kenapa CCTV anda itu kan Bardi Fitnah Mereka Bardi Bagus Harusnya itu bisa Dia berputar Kenapa yang di syuting hanya dari belakang saja Di sisi sini mana Memang saya narut di sudut Harusnya bisa 360 derajat Tapi itu hanya 90 pak Jadi mentok Nggak bisa sampai full Tapi kan ada di sisi lain Coba kamu ceritain Pada saat di toilet Kamu diapain Saya di toilet Dicemlungin pak Dicemlungin ke ini Kengoset muka saya Ini terlalu dibuat Buat dan mengada-ada Apa benar kamu? Itu bahaya loh Toiletnya jadi kotor loh Gara-gara Ini sampai jerawat nih Walaupun tampilannya kayak Tai sih Sampai jerawat nih Diapain lagi kamu di toilet itu? Nggak cukup itu Saya disuruh Dengarkan rintihan Saya disuruh Bayangin Saya disuruh Makan 5 nasi padang Disana Ini kayak kasus Masalah kasus Masalah kasus Kan malah enak Di rumah kita nggak bisa Makan nasi padang Bukan bullying Ada cerita yang lebih Subsidi Itu subsidi Yang lebih sekejam lagi Apa lagi? Saya mengatakan Boy Kun Masalahnya Untuk anda pakai topi kebalik Jangan seperti itu Anda mengkospaikan diri Kalau seperti ini Anda tidak bisa seperti itu Pak Ini festival anime Kenapa begitu? Kenapa anak gue begitu? Kenapa anak gue begitu? Sebenarnya Cosplay Kenapa begitu? Dibilang 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 Satu-satunya Yang bisa masuk ke toilet Itu adalah OB Karena toilet kita udah pakai Smart Door Lock Oh Kucing nggak bisa masuk Berarti? Tidak bisa masuk Berarti Curut lacing nggak bisa masuk? Tidak bisa Tidak bisa masuk Coba kamu 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 Ayo Kamu Ceritakan yang sebenarnya Bapak akan membuat Jangan ditutup-tutupin Mumpung kita lagi di media ini Apalagi bully yang Yang kamu Alami Biar kita bisa menuntut Tidak bisa Saya akan menang Kerasan Pelaku perundungan perundungan Saya akan menang Saya dimasukin ke kandang guguk Kandang guguk? Tapi anda sempat digigit Kamu sempat digigit Hanya kegores Sorry pak Kalau dia digigit anjing Anjingnya yang pes Kena pes Ya Coba kalau kamu sudah digigit anjing Kayanya kamu rabies Kita coba Kasih air minum Boleh Kalau rabies kan Gak bisa minum Gak bisa minum Coba Coba kasih air minum Kalau memang kamu digigit anjing Kamu gak bisa Kamu gak bisa Mau Ini apa Dibaksa Mau sendiri Atau dibaksa Ah Benar Ini bukti dia Ini rabies Berarti benar Dia dibully Dimasukin kadang anjing Rabies ciri-cirinya Jangan netes terus Gok Anda sebagai yang saya Bagaimana Kenapa ada anjing rabies Begini Kalau ini diluar kendali saya Saya kan bukan ternak Hewan Ataupun Alsyad Ahmad Yang untuk Memfokuskan ke binatang tersebut Intinya Anak anda main kesitu Karena dia yang berasa teman Bukan sesama Saya tuh di rumah meliharanya Kucing Kucing Gak ada yang main Kucing Dari tanda-tanda tadi Selain rabies Dia komplikasi Komplikasi Epilepsi juga sih Kayaknya Pak Bapak sebagai orang tua korban Apa yang ingin anda sampaikan lagi Pak Saya ingin menuntut Yayasan Gunus Simpluk Untuk ditutup Karena selain membuat macet jalanan Oh itu Dia juga ternyata ada bullying-bullying yang tidak terungkap Untung anak saya ini berani berbicara Kalau enggak Berapa banyak bullying yang tidak terungkap Padahal tuh sekolahan loh Bukan sporting center Kenapa ada bullying gitu Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sport center Sport center Kan ada bullying itu kan Saya tahu bullying itu adalah sport center Kayak contohnya di Kelapa Gadi Ada sport centernya Orang bawa bola Bolling 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 Presiden tempat apa-apa ini Bolling 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 Kalau begini memang saya Ternyata Saya mendukung Yayasan Jelas Pak Anak anda ini Ini anak anda loh Berarti kan Bahwasannya anak anda terlalu mengada-ngada Tolong jangan keluarkan anak saya Saya akan paksa dia masuk terus Dan saya akan mengganti kursi Anak anda dari kursi kayu jadi kursi gaming Kenapa? Karena di sekolah terlalu bermain-main Anda ini dari tadi membela diri mulu Kenapa nggak Kenapa nggak membela negara gitu Kenapa membela diri mulu dari tadi Sudah 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 Anda mendukung pihak sekolah untuk lebih membully lagi Iya Kalau dipikir-pikir memang Apalagi yang bully Yang bully juga anak-anak pejabat Anak-anak MKA saya Tidak terlalu tersinggung Kalau yang nggak bully anak-anak Tekani tebak kok Betul Kalau saya dibully sama anak tiktoker gitu Misalnya saya pasti sakit hati gitu Jadi kalau yang bully anak pejabat silahkan bully Ya nggak apa-apa kan Nggak apa-apa silahkan Pasti menang Pasti menang Karena anda-anda kalau seperti anda Akan lemah dengan para pejabat itu Iya Apa itu Kita sebagai mediator boleh Untuk menambah pembulian ke dia Boleh Oh oke Ini yang saya tunggu Jangan Tahan Tahan Biar diwakili nanti Teman-teman di bonus simpruk Tolong Oke Tandain wajahnya Tolong di zoom Untuk Adi ini Khususus para Anak-anak siswa Yang punya masalah di rumah Silahkan lambiaskan ke dia Ya Mungkin ada kalanya terakhir Untuk Del Biar supaya mungkin ada pembelaan untuknya Untuk kasus pembulian di SMA bonus simpruk ini Kita Tidak usahlah ya Melakukan mediasi Karena Kita mendukung Ditingkatkan lagi Pembulian ke adik Saiful ini Ya Tolong Untuk SMA lain juga silahkan Gruduk SMA bonus simpruk Untuk Bawa senjata tajam Atau senjata tumpul Pembulian memang tidak baik Tapi Untuk Konteks ini Ada berkecualian Pembulian Untuk lebih Semangat lagi Membuli beliau Dan Tan parah Sampai disini Dan Te mucho Amo Gracias Adios Oke Tiga 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 Dua Yuk Selen Meski dia sudah pensiun Siapa bapak dia? Dia bukan siapa siapa? Bukan salah inti Dia yang bully yang... Iya 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 Bukan 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 Tahan dulu maksat Bukan Bukan Yang saya tahu Venus itu Kalau ada demo aja Bonus dong Bonus Oke Ada Gendang Bukan Tengok Sebaik banget Kau gak keonten Pornowani Terakhir Kau nonton 2021 Kau Apakah anda dengar gak Orang ini Berpotensi Ya ikisan BDSM Tapi Sampai Kau Karena, kan Ada masalahnya Biasanya Pasir yang mereka Jadi, ngomong-ngomong aparat ini sih, mas. Ah? Sampai jumpa.